Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GTV Berita mengenai kenaikan sejumlah bahan pokok di pasar tradisional tanah mirah Kabupaten Sumbawa Barat akan menjadi rangkaian informasi pada Gate News kali ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah Gate News lengkapnya Intro Yang memirsa kita awali dengan berita pertama Insiden bom bunuh diri yang terjadi di kota Surabaya membuat masyarakat di berbagai daerah khususnya di kota Mataram resah Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Mataram mulai melakukan pengamanan ketak khususnya di tempat ibadah agar aksi taror ini tidak terjadi Insiden bom bunuh diri yang terjadi di kota Surabaya membuat sejumlah masyarakat di Indonesia resah tak terkecuali di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Insiden ini telah menarik kecemasan dan ketakutan masyarakat di berbagai daerah khususnya yang ada di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Tempat ibadah yang seringkali menjadi sasaran utama aksi pengeboman ini tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Mataram akan melakukan penjagaan ketat khususnya di tempat-tempat ibadah yang seringkali menjadi sasaran terorisme Pemkot menghimbau masyarakat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan untuk segera dilaporkan ke petugas setempat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GetTV Eva Mirsa, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional tanah mirah Kabupaten Sumbawa Barat mengalami kenaikan menjelang datangnya bulan suci Ramadan Kenaikan harga tersebut terjadi akibat pasokan sayur-sayuran dari Pulau Lombok yang mengalami penurunan selama sepekan terakhir Tiga hari menjelang masuknya bulan puasa sejumlah bahan pokok seperti bawang putih mengalami kenaikan di pasar tradisional tanah mirah Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Harga bawang putih yang biasanya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya Kenaikan harga tersebut terjadi akibat pasokan sayur-sayuran dari Pulau Lombok yang mengalami penurunan selama sepekan terakhir Untuk mengurangi pengeluaran besar untuk membeli sayur beberapa pembeli harus mensiasati dengan membeli bawang putih sesuai dengan kebutuhan Hal itu dilakukan untuk mengurangi pengeluaran memasuki bulan puasa yang tinggal menghitung hari Tingginya kebutuhan akan sayur-sayuran menjelang masuknya bulan puasa di beberapa daerah di Pulau Sumbawa membuat harga sembako merangkak naik Hal tersebut terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat Pasokan sayur-sayuran yang ada di Pulau Sumbawa tidak mencukupi sehingga harus didatangkan dari Pulau Lombok Selain bawang putih, komoditi bumbu dapur lainnya seperti cabai rawit merah, cabai merah besar, tomat merah, kemiri, terong, cabai kering, cenderung masih stabil dan belum mengalami kenaikan Diperkirakan beberapa komoditi tersebut akan mengalami kenaikan ketika sudah masuk bulan puasa Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GTV Ratusan masyarakat di Dusun Batu Ampar, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung mengikuti pengobatan gratis yang diselenggarakan Endris Foundation Salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan Selain itu dibagikan sejumlah beras untuk para wangsia dan Al-Quran untuk anak-anak Ratusan masyarakat di Kecamatan Tanjung mendatangi kantor yayasan Endris Foundation Guna mengikuti pengobatan gratis serta pembagian sembako yang digelar pihak yayasan dalam memperingati hut Endris Foundation yang keempat Selain itu, pihak yayasan membagikan tongkat gratis bagi lansia Serta membagikan Al-Quran bagi anak-anak yang hadir pada acara tersebut Endris Foundation merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan Terutama pada masyarakat yang terlupakan yaitu kaum disabilitas Karena kita ingin terus bersinergi dengan semua pihak untuk pembuatan bersama Ingin rencana membuat ke depan membuat klinik Kita harapkan juga pemerintah daerah bisa support kita untuk pembuatan klinik ini Di Endris Foundation, para kaum disabilitas akan diberikan perhatian ekstra layaknya masyarakat normal pada umumnya Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GTV Ya pemirsa, meski masyarakat saat ini sebagian besar berawi menggunakan kompor gas untuk memasak Namun produksi tungku masih banyak peminat Hal ini dirasakan Nur, salah seorang warga dusun lendang desa penaka kecamatan Mas Bage Meski adanya alat masak modern, namun alat masak dari tungku tanah miliknya masih banyak peminat dan tetap laris terjual Sejak berumur 20 tahun, Nur warga dusun lendang desa penaka kecamatan Mas Bage sudah menggeluti bisnis tungku tanah Meski sekarang masyarakat sebagian besar menggunakan kompor gas, namun tidak membuat usahanya tersebut gulung tikat Ibu Nur yang dipanggil akrab warga dusun lendang mengaku penghasilan dari penjualan tungku tanah tersebut tidak seberapa Ia menjual pertungku hanya dengan harga 15.000 rupiah Untungan diperoleh dalam satu bulan tidak menentu Hal itu dikarenakan tergantung dari cuaca Apabila cuaca bagus, maka jumlah tungku yang dibakar lebih banyak dan sebaliknya Apabila cuaca tidak bagus, maka sedikit pula tungku yang dibakar Tidak meletap, kadang-kadang kalau musim hujan, kita biasa bakar satu kali dalam satu bulan Yang dibakar berapa dalam satu pemakaran? Kira-kira 30 buah jangki Terus siapa saja yang bantu bu? Suami sama anak Oh berarti semua bisa? Di kesempatan itu Nur juga mengatakan Ia dibantu oleh suami memasarkan tungkunya dengan cara keliling ke kampung-kampung Menggunakan sepeda motor Ia tidak menjual tungkunya ke pengepul dan di pasar Dari Lombok Timur, Musa Tenggara Barat, Muhtadun, CAT TV Nah bagi pasangan muda-mudi yang baru saja patah hati Tidak perlu galau dan tidak perlu sakit hati Obatnya tinggal datang saja ke kampung selfie di Dusun Sempoje, desa menemeng kecamatan peringgara Telombok Tengah Bisa jadi perasaan kecewa, sakit hati dan galau yang anda rasakan akan hilang jika berkunjung ke tempat yang satu ini Bagi sebagian pemuda, patah hati menjadi sesuatu yang kadang terasa menyakitkan Kecewa dan rasa galau berlebihan kadang membuat pasangan muda-mudi putus asa Namun tidak bagi Aziz Suhadi Pemuda 22 tahun ini mengekspresikan rasa patah hatinya menjadi sebuah karya seni yang unik yang diberi nama kampung selfie Terbentuknya kampung selfie ini dilatar belakangi pengalaman pribadi Aziz saat duduk di bangku kuliah 4 tahun silam Saat kuliah, Aziz merajut asmara dengan salah seorang mahasiswi beda kampus Bak pepatah lama, sudah jatuh, tertimpa tangga pula Aziz gagal menyelesaikan pendidikannya Seiring dengan itu, kisah asmaranya kandas di tengah jalan Aziz pun kemudian memilih datang untuk pulang ke kampung halamannya Di kampung halamannya, Aziz mengekspresikan rasa galaunya Dengan coretan-coretan yang menghasilkan karya seni yang unik Lengkap dengan cerita harunya yang oleh warga sekitar disebut kampung selfie Misalkan ya apa ya, hal-hal-hal tinggalin itu kan Yang disana itu ada tulisan hal-hal tinggalin Ada pengalaman pribadi sih Nah, pagi misalnya ya dulu sempat punya mantan Biasi yang mungkin lanjut juga Atau bukan makanya nih Saya suka ya, karena dia full color dan gambar-gambarnya kreatif juga Jadi kalau kita, jadi di setiap sudut kampung ini itu Kita bebas berekspresi lah Bisa mau foto di sini, desainnya juga bagus Di sebelah sana juga bagus, pokoknya semen deh Sejumlah dinding rumah dan dinding gang di kampung halamannya Disulap menjadi pemandangan yang sangat menarik Aziz kini menggandeng pemuda desa setempat Untuk menumpakan kreasi mereka menghias kampung halaman mereka Untuk membuat kampung ini menjadi seperti sekarang Warga setempat mengeluarkan iuran sebesar 20 ribu rupiah Agar kampung ini tampak lebih cantik Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GAT TV Ebaik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GAT News kali ini Terbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!